Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kepasa Oke, di siang hari ini, ya, siang hari ini matahari sangat besar sekali menyenari negeri Formosa Ya, masih tetap bersama saya, VV Ferrari, ya, di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing ini Oke teman-teman, kali ini langsung aja ya, mau membicarakan topik mengenai tentang jomblo happy, ya teman-teman ya Mengenai topik tentang jomblo happy, ya, jadi gini teman-teman Kemarin itu, aku mendapat inspirasi baru ya, dan ada juga pertanyaan ya, seperti ini Apa namanya, cinta yang penuh drama, kisah cinta yang penuh drama, yang dibikin-bikin ya, seperti itu teman-teman Saya rasa kalian juga di sekitar kalian atau kalian sendiri mungkin saat ini juga ada yang mengalami kisah cinta Kisah cinta yang seperti drama ya, teman-teman ya Atau mungkin kalian kebanyakan nonton drama Korea dan sinetron atau sebagainya Jadi pikiran kalian, pola pikir kalian terpengaruh dengan hal seperti itu ya Saya juga gak tau ya teman-teman ya, karena film atau sinetron itu bisa mengalami pola pikir kalian Kalau kalian gak bisa menyaring sesuatu yang faktanya, sesuatu yang nyata seperti itu ya teman-teman ya Jadi gini Banyak orang yang mungkin menyalakan keadaan atau menyalakan pasangannya ya Misalkannya seperti ini Kenapa aku disakitin kekasih aku, kenapa aku disakitin pacar aku, kenapa aku gak pernah mendapatkan kebahagiaan dari pasangan aku Kenapa aku selalu mendapatkan sesuatu yang gak enak dari pasangan aku Sebenarnya siapa yang perlu disalahkan dalam hal ini gitu kan Siapa yang harus disalahkan dalam keadaan ini Sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan kita bisa berpikir jernih ya Sebenarnya siapa yang harus kita persalahkan, bukan orang lain yang harus kita persalahkan Tapi diri kita sendiri, karena apa? Karena diri kita sendiri tuh gak bisa, apa namanya Gak bisa berpikir dengan baik ya Kita gak mempunyai pola pikir yang baik tentang cinta ya, seperti itu ya teman-teman ya Mungkin di sekitar kalian atau mungkin kalian sendiri ya Mungkin sekarang berpikir seperti ini Aku sekarang kesepian ya Aku jomblo ya Aku jomblo Aku kesepian ya Kenapa ya, aku gak bahagia aja sendiri ya Ah cobalah, aku coba mau cari pacar aja Ah coba, aku mau cari kekasih aja ya Siapa tahu dengan adanya kekasih aku bisa bahagia Dengan adanya pacar aku bisa merasakan bahagia Seperti itu ya Sebenarnya itu pemahaman yang salah ya teman-teman ya Kalian terlalu menggantungkan diri kepada pasangan kalian Atau terlalu menggantungkan diri kepada pacar kalian ya Kalian berharap bahwa pacar kalian itu Atau kekasih kalian itu bisa menjadikan kalian itu bahagia Ya itu sebenarnya pandangan yang salah gitu Kenapa ya, kenapa sekarang Apa namanya saya bertanya Ya kenapa Ketika kalian Begitu menggambung-gambungnya pengen cari pacar ya Kalian berharap pacar kalian itu bisa menyenangkan kalian Bisa membuat kalian bahagia Tapi ketika Tapi ketika di tengah jalan Ya tiba-tiba ada masalah Atau tiba-tiba Ada salah satu pihak Ada salah satu pihak yang Apa namanya Memutuskan untuk berpisah ya Ya Terus tiba-tiba ya Kalian merasa sedih sekali Merasa kehilangan sekali ya Seakan-akan itu seperti Apa namanya Dunia mau kiamat Ketika diputus itu ya Aduh Rasanya lemes sekali ya Rasanya Aduh kok gini ya Kok kenapa dia memutusin aku ya Aku tuh cinta sama dia Aku tuh sayang sama dia Tapi kenapa dia memutusin aku Tiga-tiga banget dia memutusin aku Hei kamu ya Kenapa kamu tinggal memutusin aku Gitu Dengan aku tuh sekarang-sekarang Lagi sayang sama kamu Lagi cinta-cintanya sama kamu Kenapa kamu tinggal banget memutusin aku Sebetul Yang gak merasa bahagia Kamu kan Kamu kan Yang merasa kehilangan Kamu kan Yang merasa tidak bahagia Kamu kan Ya kan Sedangkan yang memutusin itu kan Biasa-biasa aja Kayak seperti gak ada masalah Gitu kan Justru kamu yang merasa Merasakan penderitaan itu Gitu kan Gitu kan Itu karena apa Coba Karena apa Karena kamu pikir Pasangan kamu tuh Bisa membahagiakan kamu Kamu terlalu bergantung Ya Kepada pasangan kamu itu Ya Sehingga kamu jadi seperti itu Gitu teman-teman ya Jadi Ya Jadi saya sarankan ya Jadi saya sarankan Sebelum kamu mencari pacar ya Sekarang misalkan Kamu lagi jomblo ini Sebelum kamu mencari pacar Tolong bahagiakan diri kamu sendiri Tolong bahagiakan diri kamu sendiri Karena apa Kalau kamu tidak merasa bahagia sendiri Ya Kalau kamu merasakan kehampaan Sekarang merasakan kehampaan Merasakan kegalauan Merasakan kesepian Gitu kan Kamu tiba-tiba mencari pacar Ya seperti saya ceritakan tadi Tiba-tiba kamu diputus pacar Di tengah jalan Kamu akan merasakan Sakit yang luar biasa Blank ya Ya seperti tadi Dunia rasanya mau kiamat Kalau udah diputus pacar Seperti kala Kamu menggandungkan kebayangan Kamu Buat pacar kamu Gitu Kepada pacar kamu Gitu Ya Katanya bang Katanya mas Anang Separuhnya Separuh jiwaku hilang Separuh jiwaku hilang Diambil Dia Gitu kan Ada juga yang nuntut Balikin jiwaku Balikin hatiku Hatiku udah kamu ambil Ya seperti itu Gak terima kan Seperti itu Karena itu Terlalu menggantungkan diri Kepada Pacarnya itu Gitu Jadi seperti yang bilang tadi Bahagiakan dirimu sendiri Ya sebelum kamu mencari pacar Ya Kalau kamu udah bahagia Baru kamu mencari pacar Ya Jadi Jadi artinya begini Ya Pasangan kita Pacar kita Itu untuk melengkapi Kebahagiaan kita saja Ya Bukan Untuk kita Ketergantungan terhadap Dia Ya Apa namanya Untuk Kita menggantungkan Kebahagiaan kepada dia Itu salah No Tidak seperti itu Kekasih kita Pacar kita Itu adalah Sebagai pelengkap Ya Pelengkap Kebahagiaan kita saja Bukan ketergantungan kita Terhadap dia Ya Tujuan Tujuan Apa namanya Kita untuk Dia bisa Membahagiakan kita Itu bukan seperti itu Teman-teman ya Gitu Jadi kita bisa bahagia Ya Kita Kebahagiaan kita Kita bagikan kepada Kekasih kita Seperti itu Ya Dan ketika terjadi Terjadi sesuatu Ya Misalkan seperti yang bilang Saya bilang tadi kan Tidak ada cocokan Atau misalkan Tiba-tiba Dia meninggalkan kita Ya Kita gak takut lagi Kita Udah gak kaget lagi Ya Karena kita udah biasa Merasa sendiri Kita udah terbiasa Bahagia sendiri Tanpa orang lain Ya Tanpa siapapun Kita udah merasa bahagia Gitu kan Jadi Kebahagiaan kita itu Untuk melengkapi Iya Gitu loh Seperti itu ya teman-teman ya Jadi paham ya teman-teman ya Teman-teman harus tahu ya Harus tahu ya Tujuan kita mencari pacar Untuk apa harus tahu Jangan Terlalu menggantungkan diri Kepada dia Untuk mendapatkan kebahagiaan Dari dia Seperti itu ya Saya juga jomblo Ya Sama Saya juga jomblo Tapi saya merasa bahagia Dengan keadaan saya sekarang ini Saya sendiri bahagia kok Gitu Gitu kan Apalagi kalau saya punya Apa namanya Orang istimewa gitu kan Saya ingin membahagiakan Kebahagiaan Bersama orang Bersama dia gitu Jadi saya gak Ketergantung Saya gak ketergantungan Apa namanya Untuk Mendapatkan kebahagiaan Dari dia Gitu kan Seperti itu Jadi Jangan Jangan pernah kalian menuntut Apapun dari pasangan kalian itu Dari pacar kalian itu Menuntut Kenapa kok kamu gak pernah Bahagiaan aku sih Gitu Misalkan ada Whatsapp Atau misalkan kalian lain dia Atau misalkan kalian e-book dia Atau kalian Apa namanya BBM dia Kenapa kamu gak pernah Balas Whatsapp aku Kenapa kamu gak pernah Balas BBM aku Kenapa kamu gak pernah Balas Apa namanya Chattingan aku Seperti itu kan Kamu Biasanya kan menuntut Seperti itu kan Jadi kamu harus sadar Kamu harus tahu Dia juga bukan Orang pengangguran Misalnya gitu Dia juga kerja Gitu kan Ada hal yang harus Dia perhatikan Selain kamu Seperti itu kan Gitu Nah jadi Dia tuh waktunya Gak sepenuhnya untuk kamu Gitu Seperti itu Gitu kan Teman-teman Jadi gitu Jadi kita itu Mempunyai pacar Mempunyai kekasih Gitu ya Untuk sebagai pelengkap kita Untuk berbagi kebahagiaan Ya Kita sharingkan Kebahagiaan kita Gitu kan Gak boleh kita menuntut terlalu banyak Terhadap dia Gitu kan Berbagi kebahagiaan Gitu kan Seperti itu Jadi dengan begitu Kalian akan merasa bahagia juga Gitu Jadi jangan jadikan pacar Tuh pasangan kalian itu Sebagai tujuan Untuk bisa membahagiakan kalian Gitu Kalau kalian punya tujuan Seperti itu salah Ya Dan pada akhirnya Kenapa terjadi sakit hati Kenapa terjadi patah hati Kenapa terjadi kekecewaan Ya Karena kalian terlalu menggantungkan Pasangan kalian itu Sebagai alat untuk Bisa membahagiakan kalian Seperti itu Ya teman-teman Oke Jadi saya rasa itu aja Yang bisa saya sampaikan ya Teman-teman ya Itu motivasi cinta Ya Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi kalian semuanya Ya Seperti biasa Kalau ada kata-kata yang mungkin Menjunggu perasaan kalian Aku minta maaf ya Sebesar-besarnya Ya teman-teman ya Mudah-mudahan Kalian tetap Diberi kesehatan oleh Tuhan Diberikan umur yang panjang Ya Diberikan rejeki yang banyak Ya Dislancarkan dalam segala urusan Ya Dalam masalah penghubung itu Tuga masalahnya cepat Terselesaikan ya Teman-teman ya Dan Tetap jangan lupa bersyukur Ya Terus Bagikan cinta kasih kalian Kepada banyak orang Dengan terus dan ikhlas Ya Tentunya Tuhan tetap Memberkati kalian semuanya God bless you always Salam persahabatan Dari VV Ferrari Dan sampai ketemu lagi Dengan VV Ferrari Di lain kesempatan Oke bye Bye